assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku kicau mania dimana pun berada kita berjumpa lagi dalam channel saya tanjung kicau kawan-kawan dalam video kali ini kita akan membahas tentang burung sobo ontong kawan-kawan saksikan video sampai habis mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dan menghibur kawan-kawan semua jangan lupa like dan subscribe channel tanjung kicau kawan-kawan agar channel ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat serta menghibur banyak orang kawan-kawan sahabatku kicau mania dimana pun berada pada video kali ini burung yang kita bahas adalah salah satu burung pengisap madu kawan-kawan yang berasal dari keluarga kolibri kawan-kawan burung ini disebut dengan burung sobo ontong kawan-kawan atau dikenal juga dengan burung kurung kolibri seriganti kawan-kawan namun kebanyakan orang lebih mengenal burung ini dengan nama sobo ontong untuk ciri-ciri fisik burung sobo ontong ini kawan-kawan ukuran tubuhnya sama besar dengan burung kolibri ninja kawan-kawan sekitar 18 sampai dengan 10 cm saja sedangkan bentuk burung paruhnya memanjang dan melengkung kawan-kawan khas seperti ciri burung pengisap madu kawan-kawan sedangkan untuk tampilan warna bulunya burung sebuah ontong memiliki warna ungu metalik pada bagian bawah paru sampai dengan bagian dadanya kawan-kawan sedangkan untuk bagian dada sampai dengan perut dan pangkal ekor bagian bawahnya berwarna kuning terang selanjutnya pada bagian kepala punggung dan sayap itu memiliki warna kunah hijau zaitun dengan kawan-kawan berbeda dengan burung sobo ontong jantan seperti yang kawan-kawan lihat dalam video ini burung sobo ontong betina tidak memiliki warna ungu metalik pada bagian bawah paru dan lehernya kawan-kawan jadi untuk burung sobo ontong betina memiliki warna kuning terang pada bagian bawah paru sampai dengan dadanya serta warna hijau zaitun di seluruh bagian punggung sayap dan ujung ekornya kawan-kawan jadi perbedaannya terdapat pada warna metalik dari kawan-kawan antara jantan dan betinanya bagi sahabatku kicau mania dimanapun berada khususnya yang baru memulai hobi di dunia kicau yang ingin mengelihara burung sobo ontong orang kawan saya menyarankan untuk mengelihara burung sobo ontong yang berjenis kelamin jantan orang kawan kenapa karena burung sobo ontong yang berjenis kelamin jantan memiliki tembakan-tembakan yang tajam dan memiliki suara yang bervariasi serta mampu menirukan kicauan burung lainnya orang kawan-kawan sedangkan untuk burung sobo ontong betina hanya memiliki suara tembakan-tembakan saja yang bersifat monokton kawan-kawan dengan kata lain burung sobo ontong betina tidak memiliki variasi suara atau mampu menirukan suara-suara kicau burung lainnya seperti di jantannya kawan-kawan di alam liar burung sobo ontong adalah burung pemakan nektar pada bunga kawan-kawan di samping itu burung sobo sobo ontong juga memakan serangga-serangga kecil yang mampu untuk dilahap olehnya kawan-kawan sesuai dengan ukuran tubuhnya tentunya serangga-serangga yang menjadi mangsa burung sobo ontong ini adalah serangga-serangga yang berukuran sangat kecil dalam perawatan burung sobo ontong ini sebenarnya tidak terlalu sulit kawan-kawan atau bisa dikatakan relatif sangat mudah kawan-kawan namun untuk perawatan burung sobo ontong yang teratur dan secara terus-menerus itu sangat penting dilakukan dalam proses penggacoran burung sobo ontong ini kawan-kawan hal pertama yang dapat kita lakukan dalam perawatan burung sobo ontong kawan-kawan adalah pengembunan kawan-kawan pengembunan sangat penting untuk burung sobo ontong ini dalam membuatnya menjadi gacor kawan-kawan proses penggunaan juga bertujuan untuk memungkinkan burung sobo ontong ini agar dapat bersaut-sautan dengan kicauan burung biar yang ada di sekitar tempat tinggal kita kawan-kawan dengan demikian tidak membutuhkan waktu lama burung sobo ontong ini Insya Allah akan cepat menjadi gacor kawan-kawan selanjutnya setelah proses penggunaan selesai pada saat matahari mulai terbit kawan-kawan kawan-kawan dapat melakukan proses pemandian terhadap burung sobo ontong ini kawan-kawan untuk pemandian burung sobo ontong dapat kawan-kawan lakukan dengan menggunakan semprot atau sprayer yang halus kawan-kawan kawan-kawan dapat menyemprot burung sobo ontong ini sampai dengan basah kuyuk kawan-kawan pada umumnya setelah kita melakukan pemandian dengan cara semprot burung sobo ontong juga akan mandi sendiri dicepuk minumnya kawan-kawan kemudian setelah proses pemandian selesai kawan-kawan dapat membersihkan tempat pakan dan mengganti air minumnya kawan-kawan serta membersihkan kotoran yang ada pada kandang burung sobo ontong kesayangan kita ini kawan-kawan setelah melaksanakan pembersihan dan pergantian pakan kawan-kawan dapat melakukan proses penjemuran selama satu sampai dengan dua jam buang-buang proses penjemuran ini bertujuan untuk menghangatkan dan menstabilkan kembali suhu tubuh burung sobo ontong ini kawan-kawan dengan proses penjemuran yang teratur juga dapat membuat burung sobo ontong ini menjadi lincah dan gacor kawan-kawan berkaitan dengan pakan burung sobo ontong ini kawan-kawan karena di alam liar burung sobo ontong ini adalah pemakan nektar pada bonga kawan-kawan sahabatku sekalian dimanapun berada dapat memberikan pakan alternatif berupa larutan air gula kawan-kawan sebenarnya untuk saat sekarang sudah tidak terlalu sulit lagi untuk meraci pakan yang memiliki gizi atau nutrisi yang cukup untuk segontong ini kawan-kawan karena di toko-toko pakan ternak rata-rata sudah tersedia pakan nektar untuk burung pemakan madu jadi kawan-kawan kalau ingin praktis kawan-kawan hanya tinggal memberikan burung ini pakan nektar yang dijual di toko pakan-pakan burung di sekitar rumah kawan-kawan masing-masing kawan-kawan juga dapat menyelingi pakan burung sobo ontong ini dengan memberikan madu kawan-kawan karena madu memiliki efek yang panas terhadap burung picau kawan-kawan makanya disarankan untuk tidak setiap hari memberikan madu terhadap burung sobo ontong ini kawan-kawan melayarkan satu kali atau dua kali seminggu saja itu sudah cukup kawan-kawan burung sobo ontong juga dapat kita berikan pakan berupa koto tapi saya menyarankan kepada kawan-kawan apabila ingin memberikan koto kepada burung sobo ontong ini kawan-kawan harus memilih koto yang halus saja kawan-kawan agar koto yang halus ini dapat lebih mudah dikonsumsi oleh burung sobo ontong ini kawan-kawan sebenarnya koto juga merupakan makanan yang yang sangat penting untuk burung sobo ontong ini kawan-kawan karena koto dipercaya memiliki protein yang cukup tinggi untuk merugikan kawan-kawan sedangkan untuk porsi pemberian koto yang bisa kita berikan kepada burung sobo ontong ini kawan-kawan cukup sebanyak satu sendok teh saja setiap harinya kawan-kawan namun apabila kawan-kawan tidak bisa memberikan koto setiap hari mungkin kawan-kawan bisa memberikan dua hari sekali koto kepada burung sobo ontong ini kawan-kawan kawan-kawan ku sebagi comania dimanapun berada di samping proses penggunaan pemandian pembersihan kandang dan pergantian pakan minumnya serta pemberian ekstra puding berupa koto kepada burung sobo ontong ini kawan-kawan agar membuatnya lebih cepat menjadi gacor kita juga perlu memberikan vitamin kepada burung sobo ontong ini kawan-kawan untuk kalau vitamin yang kita berikan kepada burung sobo ontong ini kawan-kawan bisa kawan-kawan beli di kios-kios pakan burung yang ada di sekitar tempat tinggal kawan-kawan masing-masing tujuan pemberian vitamin ini kawan-kawan tidak lain hanyalah untuk menjadikan burung sobo ontong ini agar lebih cepat gacor kawan-kawan di samping itu juga menjaga untuk stamina burung sobo ontong ini kawan-kawan nah untuk malam hari disarankan kepada kawan-kawan untuk melakukan pengerodongan kepada burung sobo ontong ini kawan-kawan pengerodongan ini bertujuan untuk membuat burung sobo ontong ini nyaman saat beristirahat kawan-kawan di samping itu juga untuk menjaga agar situasi kondisi kesehatan burung sobo ontong ini selalu fit karena burung sobo ontong ini selain berukuran kecil juga rentan terhadap cuaca dingin kawan-kawan maka dari itu saya sarankan kepada kawan-kawan yang ingin merawat burung sobo ontong ini melakukan pengerodongan pada malam hari untuk setiap harinya kawan-kawan mungkin itu saja yang dapat kita bahas dalam cara perawatan harian burung sobo sobo ontong ini kawan-kawan Insyaallah apabila kawan-kawan melakukan tips perawatan yang saya berikan tadi secara rutin dan teratur setiap harinya burung sobo ontong yang kawan-kawan pelihara akan segera menjadi gacor kawan-kawan sampai itu saya juga akan memberikan informasi tentang kisaran harga burung sobo sobo ontong ini kawan-kawan untuk harga burung sobo ontong di Ombyokan bisa kawan-kawan beli dengan harga 40-50 ribu rupiah saja prekornya kawan-kawan namun untuk burung sobo ontong yang sudah gacor dan terawat terpantau oleh saya bisa dibanderol dengan harga 150-200 ribu rupiah kawan-kawan sahabatku Bicomania dimanapun berada saya kembali menyampaikan kepada kawan-kawan ku semua dimanapun berada saya tidak bermaksud untuk mengajari atau menggurui kawan-kawan ku Bicomania dimanapun berada tujuan saya membuat video ini hanya untuk berbagi informasi dan pengalaman serta untuk menghibur kawan-kawan sekalian dimanapun berada khususnya sahabat-sahabat hobi yang baru memulai hobi di dunia kicau kawan-kawan maka dari itu saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata maupun kesalahan sikap saya selama membuat video ini kawan-kawan saya juga mohon dukungan sahabat Bicomania dimanapun berada untuk channel saya Tanjung Kicau kawan-kawan apabila menurut kawan-kawan ku sekalian video ini bermanfaat dan menghibur kawan-kawan semua silahkan like subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya kawan-kawan agar channel ini semakin berkembang semakin bermanfaat untuk banyak orang dan bisa menghibur banyak orang kawan-kawan sekian dari saya salam hormat dari saya Tanjung Kicau di peran baru kawan-kawan salam satu hobi salam lestari Kicomania dari hobi kita jadi saudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati